Sholat yang merupakan ibadah utama umat Islam malah dijelek-jelekkan oleh film ini yaitu dengan membuat ibadah sholat menjadi sangat menakutkan Film Qiblat telah merilis poster dan trailer perdananya Namun bukannya mendapatkan dukungan dan memancing penasaran Poster film Qiblat ini justru panen cibiran dan dihujat oleh warganet karena dinilai melecehkan salah satu ritual ibadah terpenting dalam Islam yaitu sholat Dalam poster resmi yang beredar terlihat wanita yang sedang sholat dan melakukan gerakan ruku Namun tidak seperti gerakan orang sholat pada umumnya, wanita ini justru seperti kayang lantaran kesurupan saat sedang beribadah Wajahnya pun tampak sangat kesakitan Sementara itu melalui trailernya diceritakan seorang anak yang ingin kembali ke ajaran yang benar Setelah mengetahui ayah yang tak pernah mengasuhnya ternyata mengajarkan agama sesat Jadi abah mulai itu bapakku yang wak bilang udah meninggal itu Saya sama sekali gak kenal sama bapak saya Aura horror pun terlihat saat pria tersebut meninggal dengan cara yang tragis di kampung tersebut Berbagai jumpscare seram tampak melalui trailer 2 menit ini Adegan berpindah saat mereka mulai bingung karena di kampung tersebut tidak pernah terdengar azan Padahal suara azan adalah panggilan untuk melakukan sholat Sehingga bila tidak ada azan berarti tidak ada yang melaksanakan sholat di tempat tersebut Terus pas aku lagi sholat tiba-tiba arah kibatku berubah Kalau gak ada azan berarti gak ada yang sholat Merasa kejadian ini penuh kejanggalan Muazzin berinisiatif untuk melakukan azan Namun hal seram mulai terjadi saat suara panggilan sholat ini berkumandang Kalau mas mau tahu apa yang salah di tempat ini Mas harus azanin kampung ini Banyak orang yang merasakan kesakitan kesurupan hingga menusuk tangan dan kakinya sendiri Adegan ini diperparah dengan kesurupannya orang yang sedang sholat hingga dia kayang tanpa sadar Suara tulang yang patah pun terdengar dan membuat ngilu Trailer dan poster film Kiblat ini dihujat warganet karena dianggap tidak kreatif Karena meniru banyak film bernuansa horror religi yang telah naik layar sebelumnya Para penonton juga menilai film produksi Leo Pictures ini Hanya menampilkan jam scare tanpa mengandung pesan moral Dan justru akan membuat penontonnya takut untuk melakukan sholat Para warganet juga meng-cancel film yang berkasama dengan Legacy Pictures dan 786 Productions ini Agar tidak tayang karena termasuk menistakan agama dengan memasukkan unsur ritual dalam beribadah Nah sebelum Kiblat, banyak orang yang mengaku jadi takut untuk sholat tahajud karena teringat hantu di film horror makmum Sehingga warganet tidak ingin kejadian serupa terjadi bila film Kiblat ini tetap tayang Mereka juga menegaskan untuk tidak menormalisasi hal yang tidak normal Agar hal ini tidak semakin membawa dampak buruk Bismillah teman-teman sebenarnya saya ingin ngomongin ini sudah dari lama banget Tapi kayaknya ini adalah moment yang tepat banget buat saya ngomong Karena semakin dibiarkan semakin menjadi Semakin mulai nyawur dan semakin mulai orang itu gak sadar kalau ini sudah termasuk daripada Ya penistaan ya termasuk daripada penghinaan sebenarnya terhadap Islam Menurut saya industri perfilman ini adalah salah satu metode komunikasi terbaik untuk menyampaikan pesan Menyampaikan maksud bahkan di luar itu untuk menghibur audiens dan lain sebagainya Masya Allah saya juga termasuk orang yang ya suka nonton film ya ke bioskop saya suka Cuman menurut saya kok makin kesini makin parah banget Judul-judul film, poster-poster film yang menurut saya itu gak banget Gak banget Film-film horror, film-film yang mengerikan itu rata-rata saya dapetin Itu kenapa harus mengadopsi dari ibadah-ibadah ke muslimin Contoh yang paling parah menurut saya ini ada film yang akan launching Qiblat dan Allahuakbar ini orang lagi ruku loh Orang lagi beribadah Kenapa dibuat semengerikan ini Maksud saya Apa yang menyebabkan kamu berani gitu loh Seikhlas apa kamu dalam membuat poster-poster semengerikan ini Dan kenapa harus muslim? Kenapa harus menggunakan Atribut-atribut ibadah Ini Qiblat adalah arah kaum muslimin dalam beribadah Dan lokasinya ada di Mekah Ada di Ka'bah Ada di Baitul Haram Kenapa kemudian dibikinnya tuh seharus banget gitu gitu loh Ah ijat mah orangnya sensitifan Padahal ini mah cuma film, no Ini iman, ini hiroh Ketika ibadah sholat Ketika gerakan sholat dibikin hal seperti itu tuh hal yang mengerikan Sangat mengerikan Dan ini memang sudah masuk di akhir zaman Ya bang padahal Agama lain juga ada tuh dibikin denun dan sebagainya Agama lain, agama lain Allah katakan Alikum dinu kum wali yati Bagimu ya sudah bagimu Bagiku juga bagiku Jangan mencampuri punya aku Dan ketika aku menyuarakan tentang punya aku Jangan protes Dan aktor-aktor Pemain-pemain muslim disana Itu gak risita Itu gak ngerasa kayak Sesuatu yang Ya Allah ini melawan Allah loh Kayak gini Ini tuh termasuk menistakan Allah loh Ini gerakan Nabi Muhammad Rasulullah dan para sahabat itu melakukan ruku Mikir gak kita kira kesana Atau memang hanya duniawi saja yang kita pikirkan Dan kalian tau gak Film-film horror yang menggunakan tema-tema Islam Itu pasti membuat kaum muslimin makin takut untuk beribadah Mau contoh Contohnya ini Film kayak gini sumpah bikin takut Kalau kebangun malam mau sholat Kebayang-bayang Orang mau ibadah jadi takut Kemudian ini Bisa gak bikin film horror gak usah bawa sholat Bikin anak 32 tahunnya Dia udah gede aja takut juga Gara-gara apa bukan salah dia Tapi gara-gara menonton Dan dibuat film-film seperti ini Dan ini juga bener nih Apakah emang mau bikin orang Islam ini tambah takut Jadi pesan saya buat para sutradara ayolah ayo Ingat Apalagi mungkin saya gak tau sutradaranya ini muslim atau enggak ya Engkau ini tidak hanya akan hidup di dunia Engkau seniman engkau seniman Tapi ingat Seni ketika sudah melanggar Allah Melanggar batasan-batasan Allah Maka keberkahan mana lagi engkau inginkan Dan para aktor yang cari nafkah di sana Kalau kamu mengharapkan rezeki Maka bagaimana kamu mendustai sang pemberi rezeki Jadi pesan saya buat para sutradara di luar sana Terutama yang muslim Ittakilah Engkau takwa kepada Allah Engkau kembali kepada Allah Mohon ampun atas Perlakuan-perlakuan seperti ini yang kau bikin Karena tidak akan hanya di dunia saja Apalagi kau menghina Itu termasuk penghinaan Karena yang ruku akan semengerikan itu Orang yang dulu rajin tahajud Orang yang dulu tuh mau sholat malam Sekarang kalau sholat bayangin Takut ada yang bilang amin di belakangnya Gara-gara siapa? Gara-gara anda Dan anda akan mendapatkan dosa jariah Anda akan mendapatkan kesalahan Yang terus mengalir Atas sebab Perlakuan yang anda lakukan Hadha'akumullahu jami'an Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Terima kasih Terima kasih